disini sudah sijikan semua salah namun pemasalahannya memang nyatai butuh seru-seru gitu ya selalu ada masalahnya semuanya disemai persolusiun biar apa iya betul biar inspirasi gitu kan oke kawan-kawan soalnya kayak gini kita baca bareng lagi ya pak kia nih pak kia ya ingin melihat keseriusan peserta didiknya dalam mata pelajaran IPS dengan cara mendiskusikan suatu topik kasus kesenjangan sosial di masyarakat kegiatan diskusi sebut membuat akal nama siswanya mungkin ya semangat mengingat di lingkungannya dimana ia tinggal banyak sekali ditemukan orang miskin dan ia melihat pada balik tak kekurangan gizi wah gitu ya pada kasus sebut pak kia sedang menerapkan prinsip belajar bla 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 A pengulangan B perhatian C aktivitas D perbindah-bindah dan E balikan oke kawan-kawan ketika kita menemukan soal seperti ini maka tugas kita kalau memang soalnya banyak kayak gini sudah melakukan video sebelumnya cara cepat menjawab soal hot SKB gitu ya jadi kawan-kawan langsung aja ke sini ke ujung oh ternyata yang ternyakan adalah prinsip belajar prinsip belajar tentang apa ternyata pak kia ingin melihat keseriusan besar didiknya dalam pelajaran IPS dan cara mencoba suatu topik maka akhirnya ternyata ini mengedekatkan prinsip belajar apa oke maka dari itu perlu kawan-kawan ketahui tentang prinsip belajar nih ada tujuh prinsip belajar kawan-kawan ya ini menurut Dim Yati di halaman 42 tahun 2009 yang pertama itu ada perhatian atau motivasi nih ya itu perhatian mempunyai peran yang sangat penting dalam kegiatan belajar tanpa adanya perhatian tidak mungkin akan terjadi sebuah proses belajar perhatian terhadap pelajaran akan timbul pada siswa apabila bahan pelajaran sesuai dengan kebutuhannya nah ini kuncinya kawan-kawan ya jadi perhatian atau motivasi eh sorry perhatian itu akan timbul apabila bahan pelajaran sesuai dengan kebutuhannya apabila bahan pelajaran itu dirasakan sebagai sesuatu yang dibutuhkan diperlukan untuk belajar lebih lanjut atau diperlukan dalam keputusan lagi maka akan membangkitkan motivasi untuk mempajarinya gitu kan-kawan itu perhatian kalau sesuai kebutuhan yang kedua ada juga motivasi nih ini masih pesat kesatuan nih ini perhatian motivasi motivasi itu apa motivasi itu dan tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang tanpa adanya motivasi seorang tidak dapat melakukan kegiatan dengan sebaik-baiknya betul dong kita contoh kita ini belajar karena motivasinya kita ingin mendapatkan nilai kegiatan terbaikan gitu ya oleh karena itu dengan perhatian dan motivasi maka siswa akan melakukan proses belajar atau membiasakan diri dengan belajar dengan baik sehingga ia dapat memperoleh hasil yang diinginkan kita jadi motivasi itu intinya adalah Hai Prat Bagaimana kita mengalihkan perhatian persetidik untuk melakukan proses pelajaran kita dengan membiasakan diri dengan belajar dengan baik gitu bagaimana caranya dihitungkan ya itu yang pertama yang kedua itu ada yang disebut dengan keaktifan jadi Hai tentu dong dalam proses pelajaran siswa itu persatidik harus aktif nah keaktifan itu bisa berharga macam mulai dari kegiatan fisik yang mudah kita amati sampai kegiatan fisik yang susah diamati kegiatan fisik bisa berupa membaca misalkan ya itu keaktifannya mendengar penulis berlatih keterampilan-keterampilan dan sebagainya contoh kegiatan fisik misalnya menggunakan khas tanah pengetahuan yang dimiliki dalam memecahkan masalah yang berdapi membandingkan suatu konsep dengan yang lain menyimpulkan hasil perubahan dan kegiatan fisik jadi persi pelajaran itu adalah yang kedua adalah keaktifan ya ketemuan peserta diri jadi contoh ada yang fisik ada yang non-fisik ya kalau fisik membaca mendengar penulis berlatih itu persi pelajaran kalau non-fisik itu bisa menggunakan khas tanah pengetahuan yang memiliki dalam mecahkan masalah yang berdapi membandingkan satu konsep dan yang lain menyembuhkan hasil percobaan atau kegiatan fisik yang lain gitu yang ketiga itu ada keterlibatan langsung atau berpengalaman nah maksudnya apa jadi kalau menurut edgar dial dalam dimiati ini belajar yang baik terbelajar melalui pengalaman langsung katanya ya itu menurut edgar dalam dimiati bahwa pelajar yang baik adalah belajar melalui pengalaman langsung dalam belajar melalui pengalaman langsung siswa tidak sekedar mengamati secara langsung tetapi harus menghayati terlibat langsung dalam perbuatan dan bertanggung jawab terhadap pasiennya namun demikian perilaku terlibatan secara langsung dalam kegiatan belajar melalui pelajaran dapat diharapkan menurut edgar siswa itu kawan-kawan ya jadi ya dia pengalaman langsung katanya Oke yang berikutnya itu ada pengulangan Nah kalau pengulangan itu adalah nih prinsip belajar yang menekankan perlunya pengulangan barangkali yang paling tua itu katanya ada yang bukan teori psikologi daya menurut teori ini ada belajar adalah melatih daya-daya yang pada manusia yang pada manusia yang terdiri atas daya mengamat menganggap menganggap mengingat menghaya merasakan berpikir dan sebagainya dengan mengadakan pengulangan maka daya tersebut akan berkembang dan juga apabila daya tersebut dilatih dengan pengadaan pengulangan-pengulangan maka akan menjadi sempurna setelah itu dengan adanya pengulangan maka akan membentuk respon yang benar dan akan dapat membentuk persiapan contohnya pada saat belajar tidak hanya membacakan tetapi mengerjakan soal-soal latihan mengulang materi yang belum dipahami jadi prinsip belajar berikutnya adalah pengulangan contohnya adalah dengan cara mengadakan soal kawan-kawan karena contoh dalam kasus matematik nih matematik itu akan terbiasa kalau kita akan bisa maksudnya kalau kita terbiasa terbiasa dulu baru nanti bisa sering kita mengadakan soal matematik maka nanti akan menyebabkan kita bisa untuk mengadakan soal-soalnya nah walaupun kita sudah jago matematik tapi kalau kita tidak biasa mengerjakan soal-soal latihan maka ya is nothing kan kan ya tidak ada gunanya gitu ya kita akan lupa kayak pisau aja semakin diasah semakin tajam gitu ya kalau nggak biasanya jadi tumpul kawan-kawan itu caranya dari pengulangan dia mengajarkan soal latihan matematik secara berulang nanti akan menyebabkan kita meningkatkan daya ingat kita gitu mengulang materi yang belum dipahami juga sama dibaca lagi makanya ketika kita belajar pertama hari kedua hari ketiga usahakan sebelum masuk ke pelajaran ke-2 kita ingat lagi pelajaran pertama sebelum kita masuk ke pelajaran ketiga ingat lagi ke-2 dan ke-1 kita kan kan maka nanti akan memudahkan kita dalam belajar gitu ya jadi kalau harus ada pengulangan berikutnya ada tantangan ya jadi bahwa untuk membuat peserta di bergairah salah satunya adalah dengan memberikannya tantangan bahkan bahan belajar yang baru yang banyak-banyak mengandung masalah yang perlu dipecahkan membuat siswa tertantang untuk pelajarinya jadi bahannya belajar yang baru itu akan menjadikan mereka tertantang pelajaran yang memberikan kesempatan pada peserta di menemukan konsep-konsep prinsip-prinsip dan generasi akan menyebabkan siswa berusaha mencari dan menemukan konsep-konsep prinsipnya dan generasi sebut contoh dari prinsip tantangan ini yaitu melakukan eksperimen contohnya ya melaksakan tugas terbimbing maupun teman-teman diri mencari tahu pemencahan suatu masalah itu tantangan berikutnya adalah balikan atau penguatan nih kalau balikan itu adalah bahwa peserta di itu selalu membutuhkan suatu kepastian dari kegiatan yang akan dilakukan dengan demikian sis peserta di akan selalu memiliki pengetahuan tentang kasih yang sekaligus merupakan penguatan bagi dirinya sendiri seorang peserta di belajar lebih banyak bila mana setiap langkah segera diberikan penguatan hal ini timbul karena kesadaran adanya kebutuhan untuk memperoleh balikan dan sekaligus penguatan bagi setiap kelihatan yang lakukan untuk memperoleh balikan penguatan untuk berlaku yang siswa atau peserta didiknya mungkin yang terakhir dah kegangan kesegara mencocokkan jawaban yang kuci jawaban nah gitu balikan ya ada balikan menerima kenyataan terhadap skor nilai yang dicapai untuk menerima teguran dari guru orang tua karena hasil yang belajar yang tidak baik ya yang kurang baik gitu ya itu balikan kawan-kawan dan penguatan jadi contohnya kalau balikan itu setelah kita memberikan belajaran tentu dong harus ada res apa kegiatan dalam bentuk penguat kegiatan untuk apa ya memperoleh balikan sekaligus penguatan bagi sedikit itu dengan memberikan pertanyaan gitu ya gitu kan jadi setelah maka dia disampaikan maka kita bisa akan ada balikan jajan maksudnya berikan pertanyaan dari guru untuk mengetahui apakah pembelajaran sudah kita sampaikan sudah nyampe ke anak-anaknya pesadi atau belum begitu itu balikan kemudian perbedaan ini dua ini yang terakhir jadi bahwa setiap pesadik memiliki karakter sendiri-sendiri yang berbeda satu dengan yang lain kesedaran bahwa dirinya berbeda dengan pesadik yang lain akan membantu pesadik menentukan cara belajar dan karena pelajar diri sendiri contohnya pada saat pesadik menentukan tempat duduk kelas misalnya belajar dan contoh begini kalau pilihan individu tuh contoh misalkan ada pesadik yang melihat ya kekurangan dalam melihat misalkan karena ada gangguan pada penglihatannya otomatis maka si guru ini harus menempatkan pesadik jangan di belakang tapi pindahin ke depan gitu biar apa biar dia bisa melihat lebih jelas jadi karena masalahnya dia tidak bisa melihat dari jarak jauh yang nantinya kalau misalkan tempatkan di belakang ini akan membuat kemampuan belajar dia terbatas kan artinya tidak kurang maksimal dengan menempatkannya posisi dulu di depan kelas karena penglihatannya supaya lebih jelas maka itu sudah masuk prinsip belajar keperbedaannya di P2 gitu kan ya Oke itu dua ah berikutnya tas sebagaimana yang sudah sampaikan maka tadi kita akan membahas mengenai rpersepsi sebagaimana kata-kata bahwa di RPP itu ada kegiatan apersepsi ya di kegiatan pendahuluan apa sih apa saja itu kalau menurut kamus besar bahasa Indonesia itu persepsi adalah pengamatan secara sadar atau penghayatan tentang segala sesuatu dalam jiwanya atau dirinya sendiri yang menjadi dasar pertimbangan serta landasan untuk menerima ide baru Nah gitu jadi sebelum ide baru diberikan kita amati apakah dia sudah siap untuk menerima ide baru tersebut gitu kalau menurut para ilmuwan nih penurut Herbar contohnya misalkan bahwa persis itu adalah menerima tanggapan-tanggapan baru dengan bantuan tanggapan yang telah ada itu berikutnya kalau menurut pun bahwa persepsi bukan hanya asosiasi belakang melainkan memasukkan tanggapan tahun baru dalam suatu hubungan kategori atau hubungan yang lebih umum jadi intinya bagaimana akan memberikan suatu pengetahuan baru nah dari mata pengetahuan yang sudah ia miliki sebelumnya gitu oke kemudian kalau disimpulkan bahwa persepsi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menarik perhatian pesadik supaya fokus pada ilmu atau pengalaman baru yang disampaikan oleh guru Oh tadi belum dijawab ya kawan-kawan yang tadi apa sih belum dijawab sorry-sorry yang tadi itu jadi apa tentang apa nih nomor satu itu Nah itu adalah tentang perhatian jadi prinsip belajar tentang perhatian kalau pengulangan kan diulang mengajakkan soal ini mengajakkan soal enggak pesatidik disuruh mengajakkan soal enggak latihan soal enggak kan tapi bukan aktivitas dia disuruh bertanya membaca enggak enggak kan perbedaan pimpu apakah dia didudukan di yang di belakang jadi depan gitu kan apa ada masalah dengan perhatiannya enggak kan balikkan ada pertanyaan enggak enggak yang mau itu jawabannya adalah perhatian jadi disesuaikan dengan kebutuhan siswa perhatian itu ya kebutuhannya apa karena ternyata di akamak di akal ini banyak sekali penduduk yang masyarakat yang berada di dekorrasi ekonomi Pak menengah kebawah karena ini sesuai dengan untuk didiskusikan topik kasus itu tentang kesenjangan sosial kesenjangan sosial jadi jawabannya adalah perhatian kalau perhatian individua itu bagaimana persatidik yang memiliki keterbatasan dengan baik itu fisiknya ataupun non-fisik baik itu fisik maupun non-fisik itu maksudnya seperti peningkatan misalkan maka dia didudukan di depan itu individua kalau aktivitas dia Apakah dia diberikan berapa apa-apa di membaca atau enggak penelan mengadakan soal gitu kan ya balikan dibalikan pertanyaan gitu selamat menikmati